Para pengguna aplikasi learning, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat alur pembelajaran. Seperti biasa, kita memilih mata kuliah yang akan kita buatkan alur pembelajaran. Dan segera informasi bahwa di laman sekolah kita ini ada kelompok di mana dosen mengunggah materi mata kuliahnya di dokumen yang sekarang ini saya lagi aktifkan, membuat tes formatif. Dan juga di bagian ini seorang dosen bisa membuat tugas, juga membuat forum. Lalu yang akan diakses oleh mahasiswa, tentu saja kalau itu semua terpisah-pisah, maka akan membuat efektivitas dari akses mahasiswa untuk dilihat akan sangat tidak efektif. Oleh karena itu, terkait dengan ini maka perlu kita melakukan atau mengumpulkannya dalam sebuah alur pembelajaran. Kalau ini diibaratkan, alur pembelajaran itu atau kita ibaratkan aplikasi ini adalah toko, maka alur pembelajaran itu adalah display. Yang lain itu, seperti menu dokumen di mana kita menyimpan materi, ada tes formatif, kemudian ada forum, ada tugas, itu kita anggap sebagai gudang saja. Sehingga yang bisa masuk di gudang itu adalah pemilik mata kuliah. Ada pun dosen, ada pemahasiswa akan langsung masuk di alur pembelajaran. Mari kita membuat alur pembelajaran. Ini sudah ada alur pembelajaran, pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-14. Jadi, saya tinggal menambah alur pembelajaran. Saya mengatakan pertemuan ke-16. Setelah itu, kita bisa melakukan di sini setting, ini kategori masih kosong. Bisa kita mengatakan accumulate scom session time, jika ada yang kita masukkan seperti itu. Startnya 4 Desember, dan kita bisa menambahkan kapan akan berakhir kalau kita mau. Tapi ini tidak perlu. Ini tanggalnya itu sesuai dengan jadwal semester kita. Kalau saya klik continue, atau lanjutkan, maka saya sudah punya pertemuan ke-16. Kalau saya kembali ke landing pad di sini, maka di sini saya sudah punya pertemuan ke-16. Ini saya naikkan satu tingkat ke atas. Jadi, ada pertemuan ke-16 seperti ini. Nah, ketika dilihat, seperti ini modelnya pertemuan ke-16 tadi, pada posisi ini ya. Ini pertemuan ke-16. Di sinilah kita menyimpan materi-materi yang akan kita, akan diakses oleh mahasiswa. Saya mulai dari materi pembelajaran. Sebelum kita melakukan ini, perlu kita ketahui dua hal. Bahwa di anggur pembelajaran ini, kita harus mengetahui betul bahwa ada komponen pembelajaran yang kita sebut dengan pelajaran mandiri dan penugasan tersebut. Kalau kita kembali ke standar rencana pembelajaran semester di perguruan tinggi, kalau bentuk pembelajaran itu adalah kuliah, tutorial, seminar, atau lain-lainnya, maka itu memiliki komponen-komponen pembelajaran. Anggaplah kita memilih bentuk pembelajaran kuliah. Maka komponen pembelajarannya ada tiga, tata muka, belajaran mandiri, dan penugasan tersebut. Kali ini kita ingin mengatakan bahwa, pertemuan ke-16 ini, mahasiswa akan belajar mandiri secara online. Mahasiswa akan melaksanakan komponen penugasan tersebut juga secara online. Maka saya menuliskan di sini komponen belajar mandiri di pertemuan ke-16 sebagai posisi pertama. Kemudian setelah itu, saya akan menambahkan materi pembelajaran. Anggaplah ini yang harus mereka baca, maka saya simpan di bawah belajar mandiri. Memang agak tricky, jadi kita lihat posisinya seperti ini, maka ini di bawah belajar mandiri. Kalau ada dua lagi, saya tambahkan seperti ini, itu artinya dia di bawah komponen belajar mandiri. Saya bisa menambahkan lagi satu misalnya, tugas terstruktur. Ini setelah belajar mandiri. Maka kita melihat di sini ada tugas terstruktur. Maka saya bisa mengambil dari tugas yang dimaksud. Tugas pertama, anggaplah ini adalah tugas yang kelima. Ini di bawah agak tricky juga seperti ini. Maka kita lihat seperti itu. Kemudian, untuk belajar mandiri ini, mereka harus belajar tentang latihan. Maka saya bisa menambahkan, misalnya ini, saya simpan di sini. Jadi, mereka di sisi ini, sudah ada yang harus mereka baca dan seterusnya. Saya bisa menambahkan forum yang bisa mereka gunakan. Misalnya, terkait dengan ini, saya akan menambahkan seperti ini. Ini juga tricky, jadi harus di bawah ini. Dengan demikian, ada empat komponen di sini yang mereka harus selesaikan. Jadi, kalau kita lihat di sini, dia akan membaca materi ini, membaca materi kedua. Kemudian, mereka akan berdiskusi. Setelah itu, mereka baru masuk di tes. Oh, maaf. Saya ambil, misalnya, ini tes pertama. Ini, kalau sudah begini, bisa kita terak-rak. Ini memang, ya, begini, ya. Jadi, mereka akan membaca materi ini, membaca materi yang seterusnya, kemudian membaca tes pertama. Kalau kita kembali ke sini, ke awal, ke pertemuan 16, misalnya seperti ini. Maka, kita akan melihat bahwa mereka akan menyelesaikan dulu ini, ya, kemudian menyelesaikan ini. Kemudian, kita lihat tes pertama. Dia akan start tes pertama seperti ini, akan muncul, ya. Jadi, ini sudah seterusnya seperti itu. Kemudian, dia akan menghasilkan tugas kelima. Akan muncul juga di sini tugas kelima, seperti ini. Ini adalah tempat mengumpulkan tugas. Jadi, dari sini baru mereka kembali. Nah, saya ingin menambahkan sekali lagi bahwa di alu pembelajaran ini, kalau misalnya di pertemuan 16, kita hendak membuat syarat bahwa kita edit ini, ya. Masuk di menu edit. Karena di pertemuan 16 tadi itu ada tiga. Bahwa dia bisa pindah ke tugas kelima ini jika ada syarat yang dipenuhi. Bisa kita menambahkan di sini persaratnya. Ya. Apa persaratnya? Ya. Persaratnya, dia harus menyelesaikan ini. Misalnya. Ya. Dia harus menyelesaikan ini semua. Atau dia harus menyelesaikan tes pertama. Baru kita membuat syarat. Dengan demikian, dia tidak bisa melaksanakan tugas kelima jika tes ini belum mereka selesaikan. Seperti itu kira-kira dari bagaimana membuat alu pembelajaran. Sekali lagi, bahwa karena alu pembelajaran sudah ada, maka dokumen ini tidak perlu lagi kita perlihatkan. Karena mahasiswa akan langsung masuk di alu pembelajaran. Tes formatif, tidak perlu lagi kita lihatkan karena mereka akan langsung masuk di sana. Tugas, tidak perlu kita perlihatkan karena mereka akan masuk di sana. Langsung masuknya di alu pembelajaran. Jadi kalau tampilan mahasiswa, maka yang terlihat di sini sudah tidak ada di dokumen. Yang ada adalah alu pembelajaran. Di mana di dalam alu pembelajaran itu, misalnya di pertemuan ke-16, ke-14, ke-13, ya. Misalnya ini, apa yang akan diakliskan sudah muncul dari sini. Dari sisi peserta kuliah. Kalau dosen masuk di menu edit, dia akan melakukan edit. Dia bisa menghapus ini, seperti ini, ya. Kalau mau kembali ke form, seperti ini. Kembali lagi ke pusat ini, seperti ini. Jadi seperti itu yang bisa kita lakukan. Bagaimana membedakan atau memfungsikan alu pembelajaran. Jadi alu pembelajaran adalah alur di mana kita bisa menilai seluruh aktivitas mahasiswa. Misalnya seperti ini. Kita bisa melihat berapa waktu yang digunakan oleh Ismu Na'u Isha Mawa Naqsharullah. Dia hanya 3 menit, tapi dia hanya 1 persen. Bisa kita lihat detailnya. Ya, kita kiri di sini. Maka bisa kita lihat, oh dia sudah ambil seperti ini. Tetapi ini hanya dia undus saja, dia tidak baca. Jadi kelihatan apa yang mereka lakukan per item seperti itu. Saya kira ini yang terkait dengan alu pembelajaran. Dengan kata lain bahwa alu pembelajaran itu adalah tempat untuk mendisplay apa yang akan dibelajari oleh mahasiswa setiap pertemuan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.